Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan saya, Irfan Di Youtube Channel, Gua Senyawa Token Teman-teman, kita kedatangan mobil C300 Final Edition Atau edisi terakhir Itu mobil keren banget Mobil sudah kesan posting Ya kita biasa, kita kepo-kepo Kita review-review Review kepo yang benar-benar Jadi, kalau misalnya yang Pengen tahu apa aja Ayo, kita review-review Kebetulan, ya Ini saya baru dulu ya Kebetulan ya teman-teman Selain C300 ini Final Edition, AMG Kita juga ada mobil Raksasa teman-teman Kayak Utan Paus GNS 440 Tapi nanti kita review-nya Kita lihat dulu yuk Ada apa aja dalam mobil ini Pertama kita lihat nih, grill-nya Nah, grill-nya C300 AMG ini Udah masih ya AMG line ya teman-teman ya Kamera 360 Nah, ini mutiara-mutiaranya Keren banget teman-teman Oke Nah, kita lihat apa lagi Ada safer party-nya di sini Biasanya apa? Di bumper Seperti ini Untuk towing Di sini juga ada Ini ada berapa nih Satu Dua Tiga Enem berarti di depan Nah, lampunya ini Udah keren banget LED teman-teman Nah, ini juga Ya, kalau bisa Xennya nyala Dia nyala Keren banget Kita lihat yuk Dalamnya ada apa aja Oke Dalam mesin maksudnya ya Nah, kita lihat Nah Ini mobil C300 AMG Final Edition ini Dia 2000 cc Udah turbo teman-teman Horsepower-nya kurang lebih Sekitar 253 horsepower Kalau nggak salah ya Nah Itu teman-teman bisa lihat nih Padat banget Udah pakai Istilahnya dia Nyamanya hidrolik Ya kan Sudah ada untuk Apa Perdam Mesinnya Atau penahan panasnya Nah, selain mesin ini Kita lihat Yuk di dalam Tadi saya udah dari dalam Teman-teman Keren banget dalamnya Kita kipu-kipu di dalam yuk Salah yuk Kipu-kipu ya Nah Teman-teman lihat Kayak buka dalamnya Udah soft touch Dia punya Ini ada Mercedes band-nya Iya kan Nah, kunci Ah, kuncinya Oh, itu ada kunci Nah, kita lihat yuk Sementara ada di sini dulu nih Ini bahannya kayak kayu Di sini untuk pengaturan bantu Ya kan Kursinya Di sini juga ada Untuk sentraloknya Terus di sini ada untuk Kaca Untuk spionnya Nah, ini untuk Buka bagasinya nih teman-teman Nah, kalau mesin Bukanya Di sini dia Di bawah Nah, kita lihat yuk Apa lagi nih Nah, ini kuncinya Ya kan Kuncinya seperti ini teman-teman Keren banget Nah, ini untuk AC-nya Terus ini terlaku Di sini teman-teman Nah, ini apa aja Coba kita start yuk Nah, untuk staffnya Dia ada di sebelah sini Nah, ini kita start Bukannya dulu Nah Apa aja teman-teman Jadi Di sini Untuk pengaturan Kalau misalnya Kita bisa lihat nih Untuk pengaturannya Jadi kita bisa setel Perang tidaknya nih teman-teman Nah, apa aja sekarang Kita lihat disini Kebetulan Di depan spire ini Sudah canggih juga nih Jadi di sini untuk Tools control Jadi di sini untuk menu Kita bisa atur juga Di sini apa aja Ya teman-teman Nah, ini kita bisa atur nih Ada sesen Atau trip Terus di sini juga Untuk pengaturan Entertain-nya Jadi di sini kita Kita atur dari home-nya Atau apanya Di sini juga untuk Volume radio Ada di sini Jadi semua Telefon juga ada Nah Apa aja di sini Di sini untuk AC-nya Nah, ini ada Untuk pengaturan AC-nya Nah, ini AC-nya juga bisa Untuk kiri kanan nih Teman-teman Nah, ini untuk pengaturannya nih Ya kan Ada yang sebelah kiri Sebelah sini Untuk ngatur sebelah Kanan Apa, sebelah kiri Sini, kanan Di sini Juga ada jam Analognya di sini Keren banget Bahannya juga ada kayu Ya kan Ini apa aja sih Oh, dalamnya seperti ini Ada untuk top holder Atau untuk asbak nih teman-teman Ini kayaknya asbak Oh iya Nah, ini untuk asbaknya nih Nah Di sini juga udah ada Untuk pengaturan ya Udah-udah kayak Untuk pengaturan kita bisa atur Di sini Misalnya Untuk menu apa aja Ya kan Untuk volume juga disini Ini untuk power off on off display Nah, ini untuk pengaturan Cray-nya Di sini ada untuk parkirnya juga Di sini ada otomatik Di sini ada untuk dynamic atau setelannya Nah, kita lihat Apa lagi nih Nah, kalau di atas ini Nah, ini untuk lampu Ya kan Untuk lampu Di sini biasa Untuk apa Sari-sari Nah, lampunya juga Sama Kita bisa lihat Nah, kita Lihat dia punya Speakernya Speakernya dia pakai Brummeister Teman-teman Nah, ini apa aja sih Coba kita lihat dulu Ini untuk radionya Ya kan Kita coba nih Kita lihat Apa aja nih di sini ya Mana nih Kita coba balik ke sini Atau misalnya kontrolnya Kita lihat Oh, ini untuk AC Pengaturan teman-teman Nah, ini kita coba lihat di sini Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman Untuk pengaturannya ada di sini semua Jadi teman-teman bisa lihat Di sini ada untuk FM-nya Jadi untuk radionya Apa aja Kita bisa atur Ya kan Kalau misalnya kita untuk kembali Ke home Nah, kita lihat nih Kita screen gak ya Kita coba check Oh, belum teman-teman Ternyata dia belum Ya kan Nah, oh ini ada pengaturan Sistem segala macam di sini Nah, ini vehicle apa aja sih Coba kita tes Oh, gak mau juga Jadi ya kita harus pencet dari sini teman-teman Kita pencet dari sini Nah, ini dia ngatur nih Apa aja nih teman-teman Ya kan Nah, ini Untuk pengaturannya apa aja Ada asistennya Ada consumption light Segala macam Ada vehicle Honor manual Kita coba lihat light settingnya Coba kita lihat Tuh Ada ambient lightnya teman-teman Kita lihat yuk Apa aja isinya disini Warnanya Oh, ini pengaturan warnanya Ternyata luar biasa Warnanya bisa berubah-ubah kan teman-teman Iya kan Ambient lightnya keren banget Bisa ungu Bisa apa Udah kayak lampu disco ya teman-teman Keren banget Gile Tuh, apa lagi nih Nah, ini Oh, ini untuk lampu Ya kan Untuk lampu Biasa lampu ini bisa matikan Ya kan Kita nyalakan juga Oh, ini ada sunroofnya nih teman-teman Kita lihat nih Kita buka yuk Oke Oke Dia ternyata Sunroof panoramik teman-teman Kita coba tutup lagi yuk Seperti apa Oh, ternyata dia terbuka teman-teman Jadi ini bisa kita tutup Ada Oh, dia tebus pandang Transparan ditutupannya Nah Bangkunya juga kita bisa lihat Ya kan Di sini seperti apa Nah Ini juga apa aja sih Di sini Oh, ini ada kotak Di sini Untuk lati Menaruh barang Di sini juga ada Untuk power hot plate-nya Nah Apalagi sih Kita Upek-ubek Likit yuk Oh, di sini juga ada Untuk dia punya Laci-nya Laci-nya teman-teman Nah, kita lihat Di bangku belakang yuk Seperti apa yuk Bangku belakang Kita lihat Nah Teman-teman Ternyata speakernya seperti ini Ada juga Di sini ada twitter-nya juga Ya kan Di situ juga ada pengaturan AC Ya kan Pengaturan AC Pengaturan AC Ya kan Jadi bisa Diatur kiri-kanan juga Ternyata teman-teman Nah Udah bangku belakang Cuma dia boleh Ada TV Kita lihat bagasinya yuk Seperti apa yuk Teman-teman yuk Seperti apa sih Bagasinya Nah ini Ini juga bisa Untuk kaki Ya kan Bisa juga Cepertanya Nah Bagasinya cukup luas Teman-teman Nah Nah ini Kalau kita untuk buka Bangku Menidurkan bangku Belakang Ini kita tinggal buka nih Kita buka Ini juga kita tarik Nah Bagasinya cukup luas Di dalam sini ada AP Kita coba lihat Wah ini juga bisa Laruh buat barang-barang Teman-teman Memang dia Tidak ada banserep Kayaknya ya Dia rampa carrier Nah kita lihat yuk Yang juga kita lihat tadi nih Ini posisi mobil Mas menjalak Nah ini Bangkunya bisa ditekuk Teman-teman Ternyata bisa ditekuk Bangkunya nih Nah Bangkunya bisa ditekuk Sampai tembus bagasi Teman-teman Loss ya kan Nah Coba kita naikin lagi Apa aja sih Oh ternyata disini Masih ada nih Ini apa aja nih Wow ternyata ada lagi Disini teman-teman Ada ruang rahasia Wah untuk lacinya juga Ternyata disini ya Ini apa sih nih Oh cup holder Buat lihat minuman Ya kan Oke keren banget Teman-teman Nah ini Kita taruh dulu disini Nah teman-teman Itu aja Kita udah lihat Semua klip-klip Satu lagi nih Waktu lampunya nyala Ini teman-teman bisa lihat Nah Ini model lampunya nih Ya kan C300 AMG Final Edition Nah untuk terakhir Kita lihat yuk Bannya Nah Bannya dia pakai Zero Nah ini dia Peleknya Pelek 19 Nah pelek ini Sebelumnya dipakai Lebih C43 teman-teman Nah untuk ukuran bannya Dia di 225 Per 40 Nah teman-teman Ini keren banget Tuton lagi warna Nah teman-teman Jangan sampai Mengesrot ya Usah mengerin ya teman-teman Nah gitu aja teman-teman Teman-teman Terima kasih udah Menyaksikan Youtube channel 294 Dengan mobil C300 AMG Final Edition Next Kita akan Review kepo-kepo Kita lihat Dalamnya Mobil ikan paus Atau yang gede banget GLS450 AMG Nah Kalau teman-teman suka Jangan lupa Like dan Subscribe Youtube 294 Terima kasih Terima kasih telah menonton!